Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada cemaah fikih nikah Rahimahkumullah Di dalam kejian fikih nikah ini Ini adalah ilmu-ilmu yang Wabil khusus diperuntukkan bagi pasangan Suami istri Kali ini saya membawakan kitab referensi Dari kitab Isa'atul Rafiq Di dalam pembahasan kitab ini ada Suatu pertanyaan Pertanyaannya adalah seperti ini Gimana ya hukumnya Jika istri kita itu Haid Ataupun istri kita itu nifas Kebetulan sekarang haidnya itu udah Darahnya itu udah berhenti Nifasnya itu juga Sudah berhenti Tetapi belum sempat melakukan Mandi besar Tetapi Sang suaminya itu udah gak sabar nih Ingin melakukan ibadah Dengan istrinya Padahal istrinya itu Belum melakukan mandi besar Sehingga sang suaminya Berfikir seperti ini Ah Udah deh Mandinya nanti aja bareng Kan sesudah ini Nanti kamu juga kan Akan mandi lagi Ya udah deh Mandinya sekarang aja Misalkan Berdalih suaminya berkata Seperti itu kepada istrinya Nah Apakah ketika melakukan hubungan Biologis antara suami istri tersebut Itu dosa Atau tidak Maka Di dalam kitab ini Ada Hadis Yang mengatakan bahwa Inna Tahta kulla syaratin Sesungguhnya Di bawah setiap Halay rambut Janabatan Terdapat janabah Fagsilu as syara Oleh karena itu Cucilah rambut Wa angku al basyara Dan bersihkanlah kulitnya Nah Di dalam hadis ini Ini adalah yang diperuntukkan Diperjelaskan Bagi seorang wanita yang mempunyai hadas haid Bagi seorang wanita yang mempunyai hadas nifas Jika sudah bersih Maka harus disucikan dulu Dengan melakukan mandi besar Berarti ini menunjukkan Jika pasangan suami istri tersebut Melakukan ibadah Belum melaksanakan mandi besar Maka itu hukumnya adalah Diharamkan Tidak boleh Ayo siapa Ada gak Yang pernah seperti ini Gak boleh ya Suruh dulu istrimu mandi Sebentar Paling cuma 5 menit Jadi Kalau pasangan suami istri tersebut Melakukan Hubungan itu Sebelum melakukan mandi besar Nanti itu akan terkena Akan ancaman hadis yang lainnya Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan juga Ibnu Ahmadjah Di dalam hadis ini dikatakan Berang siapa yang Menyetubuhi wanita Di dalam keadaan Haid Awim Raatan Ataupun Menyetubuhi seorang wanita Fi duburiha Di duburnya Aw kahinan Faqad Kafara Bima unzir Ala Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Masya Allah Ini peringatannya sangat Sangat-sangat Keras-keras sekali ini Ini harus diperhatikan Maka Iaitu telah kufur Terhadap Apa yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi ingat Jangan berstigma Jangan berpikir Para suami Udah deh Mandinya nanti Sekalian Aja Tidak bisa Itu hukumnya Adalah diharamkan Bahkan dikhawatirkan sekali Terkena Hadis yang Barusan Seperti itu Ya Bahkan disini juga Ada suatu pelangkap Di dalam kitab ini Ada suatu Faidatun Al-Wat'u Qoblal Ghusli Jika seorang suami Menyetubuhi istrinya Sebelum ia melakukan Mandi Filhaidi Saat haid Auba'dahu Atau Setelah Usai Haid Ini bahasanya Auba'dahu Ataupun Setelah Usai Haid Yurithul Judhama Filwaladi Kama Qila Wallahu A'lam Maka Itu bisa Menyebabkan Penyakit Lepra Terhadap Anaknya Seperti Yang pernah Dikatakan Oleh Sebuah Pendapat Wallahu A'lam Jadi Di dalam Kitab ini Juga Dikatakan Ada ulama Yang mengatakan Jika Pasangan Suami Istri Melakukan Hubungan Biologis Secara Memasukkan Hashrafah Kedalam Farji Istrinya Sedang Haid Istrinya Sedang Nifas Ataupun Udah Bersih Dari Hal Nifas Tetapi Belum Melakukan Mali Besar Maka Itu Bisa Mewarisi Menjadi Anak Maka Anaknya Akan Terkena Penyakit Lebra Ini Ada Keterangannya Di dalam Kitab Is'ad Rafiq Ya Mungkin Segini Pembahasan Yang saya Bahas Sekali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh B Bothan B